Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat menerima Ikatan Keluarga Besar Amabi Uveto Timur di Ruang Rapat Gubernur Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022. Dalam pertemuan ini Ikatan Keluarga Besar Amabi Uveto Timur menyampaikan beberapa persoalan dari 11 desa yang ada di Kecamatan Amabi Uveto Timur, Kabupaten Kupang di antaranya. Mereka meminta perhatian Gubernur Victor Laiskodat untuk jalan sepanjang 21 km yang ada di 11 desa di wilayah itu. Selain jalan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan akan embung yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Mereka berharap Gubernur Victor Laiskodat bisa turun langsung ke lokasi untuk melihat dari dekat potensi alam yang terletak di Kecamatan Amabi Uveto Timur baik di sektor pertanian maupun peternakan. Waktu yang lewat, Bapak Gubernur Pernahir Jalan. Dan Bapak Gubernur bertabrakan di wilayah sebelah yang tadi Bapak katakan adalah ke-11 desa. Itu adalah jalan-jalan poros tengah. Dan sejak leluhur, Nerebo yang kita, Nerebo yang kita itu mulai dari Makele, Tembu sampai Jumamon, Tini sepatu sobat. Itu jalan yang memang betul-betul, Ya, Tetapi itu kita punya jalan-jalan. Kita bersyukur. Walaupun masih jelaik, Tetapi kita bersyukur kita masih lewat. Tetapi kita minta supaya kalau bisa, Bapak Gubernur bisa terhentikan. Akhir, Kita di Waniko, Ada satu embur yang Pemerintah Gali Dari tahun 2004 Sampai hari ini kita masyarakat besokan Niko Berteriak-berteriak Dari tingkat besa untuk Tas keluar, Setelah yang ada di dalam itu Supaya keluar sedikit Memang sama sekali Kita daikan terus, Setiap program kita angkat terus, Tetapi Tidak pernah terjawab. Tidak pernah terjawab. Menanggapi keluhan masyarakat Gubernur NTT Victor Bungilu Laiskodat Mengajurkan agar Bupati Kabupaten Kupang Segera melakukan pinjaman daerah Karena status jalan tersebut Masih masuk dalam jalan kabupaten. Menurut Gubernur Jika dipaksakan untuk diambil alih provinsi Maka kedepan akan menjadi masalah. Gubernur NTT menambahkan, Terkait dengan pengerjaan jalan itu Tentunya perlu mempersiapkan Segala administrasi sebelum dikejakan. Sementara itu keluhan masyarakat Mengenai embum yang membacir Semenjak tahun 2014 Saat itu Gubernur langsung Memerintahkan Kepala Dinas BU Provinsi NTT Untuk mengecek lokasi Dan melakukan perbaikan Sehingga dapat dimanfaatkan para petani Dalam mengolah lahan pertanian. Gubernur juga mendorong Agar masyarakat Amabi Uveto Timur Dapat memanfaatkan lahan kering Di lokasi tersebut. Gubernur juga berjanji, Dalam waktu dekat ia bersama jajaran Dan akan melihat secara langsung di lokasi. Kalau kita mau perjalanan itu Memang Infrastruktur DTT ini rusak Bukan cuma Kabupaten Kupang saja Semua rusak Kami harus perbaiki Seribu Lima ratus kilo Sekarang sudah seribu seratus Tapi uang sudah habis Masih ada lagi tanggung jawab provinsi Itu masih sekitar Empat ratus kilo Itu masih ada tanggung jawab provinsi Jadi kita mungkin juga akan Juga akan bisa menyelesaikan Kalau diambil tanggung jawab Dan keempatan lagi Itu Karena itu memang Nanti Kita bisa siapkan Paling lambat itu 2022 orang bisa perjalanj Terutama pun mau diserahkan ke provinsi Karena kita harus disiapkan Satu administrasinya harus disiapkan Pindah ke provinsi Maka harus Bupala Desa Camat Minta Bupati untuk Itu dipindahkan saja Jalan itu ke provinsi Supaya 2025 Kami sudah tidak usah Fungsi lagi langsung Masuk dalam perencanaan Kadis PUPR 21 kg Tambah 18 kg Karena saya mesti menyelesaikan Juga sisi A400 Kenapa itu Lerogama itu diambil Karena mesti diambil Karena itu membangun Teropong bintang di sana Pemerintah Pusat Minta kita Bangun Kabupaten tidak mau bangun-bangun Jadi akhirnya kita Sama melalui Karena di sana Mau teropong bintang Pindah yang dari Bandung pindah ke Gunung Timau Jadi mau tidak bangun Dibangun Maka itu Kabupaten punya diambil Kalau saya mau Diambil oleh Pemerintah Pusat Karena itu sebagai Pulau dengan Pariwisata Presiden pariwisata Maka provinsi masuk sedikit Pusat ambil paling banyak Dalam lingkar luahnya Pemerintah Pusat yang ambil Jadi itu Manggarai Manggarai Timur Manggarai Barat Naga Nagekeo Terus semua Semua dibangun Alor Semua dibangun Jalan provinsi Semua dibangun Jadi Bukan berarti kita Ambilan sana Itu Jalannya Jalan Bapak Tentu jalan Jalan Selambil DPR Tapi sebenarnya Gampang Kalau Bupatinya Otaknya ada Bisa Dia bisa Pinye muang 100 miliar Itu diselesai Dan Kabupaten itu Bisa pinye Hampil 250 Karena dia punya Apa namanya APBD Itu Satu kilo Lebih Jadi Bisa pinye 210 Kenapa Kan memang 1000 hektare Lebih Karena pinye Uang 1,5 Triliun Berani Pinye Uang Tapi Bapak-bapak Bungkupati Tidak berani Pinye Uang Ini kan Pinye Bukan Buat Diri Pribadi Pinye Buat Masyarakat Bukan Buat Pribadi Mereka Tanganga Satu Tantam Jadi Bagaimana Semua Tentanganga Semua Tidak Tanam Pertanangan Tidak Jalan Infrastruktur Tidak 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 Untung Karena Saya Ambil Giri Kanan Jadi Kabupaten Bisa Ilim Sediri Amanasi Timur Itu Jalan Provensi Sampir Jalan Provensi Jalan Provensi Pasti Saya Masuk Nomor Sabtu Pasti Jalan Provensi Timur Baru Kita Masuk Lagi Tempat Lagi Tempat Lagi Sudah Masuk Semua Jadi Karena Itu Jalan Kalau Paten Maka Bapak Baru Bisa Pulang Satu Hingga Terput Pindah Jalan Provensi Saja Masuk 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 Sampai 2025 Tunggu Lagi Begitu Sudah 2025 Kami Bayar Untang Disini Kami Apa Biar Sekaligus Saya Tidak Kerja Pelan Kerja Di Kilo Tunggu Lagi Tandapan Satu Kali Kilo Tunggu 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 Satu Kali Kus Habis Tahun Ini Kerja 15 Kilo Tahun 10 Kilo Habis 2000 Saya Jadi Itu Pulang Pergi Untuk Infrastruktur Jalan Bikin Tunggu Bikin Surat Minta Bupati Lewat Pantok Tolong Alihkan Minta Bersurat Kepada Gubernur Agar Mengalihkan Jalan Silut Baimofa Terus Baimofa Mana Itu Baimofa Itu Baimofa Untuk Masuk Menjadi Jalan Proteci Ini Nanti Mudah Mudah Sudah Cepat Segala Macam Biar Kami Siapkan Karena Bikin Ini Tidak 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 Rapi Sekarang Perencana Yang Macam Apa Ini Jalan Macam Apa Pakai Asfal Bagaimana Tidak Pakai Tahan Nanti Kita Kecenakan Itu Diatur Baik Ya Jadi Minimal 2025 Tuk Kalaupun Kali Itu Masuk Pasti Saya Buru Tidak Buru Nanti Pak Masuk Terus Perjil Buru Oh Berarti Nanti Kita Ambil Dan Kering Itu Yang Tanam Janggu Yang Dibatu Batu Nanti Kita Siapkan Solgong Nanti Saya Bawa Pertanian Peringanan Untuk Bikin Ikan Air Tawar Juga Pertanakan Untuk Lihat Tadi Seperti Pak Kapan Asyik Sampaikan Kita Pertanak Dulu Itu Lepas Sekarang Karena Karena Kita Punya Pertanian Kecil Sekarang Kita Membangun Pertanian Kita Maka Yang Jalan Itu Yang Bergerak Itu Kita Ikan Bergerak Itu Kita Sekandang Jangan Kita Pagar Kalau Pagar 1000 Kilo Mana Bisa Sekarang Kita Pagar Untuk Yang Tidak Bergerak Yang Bergerak Dipagar Pulang Sini Dilihat Mana Yang Batu Batu Kita Disorgo Jadi Laporkan Berapa Hektar Yang Disorgo Berapa Hektar Yang Apa Namanya Jago Bahkan Nanti Kita Menuju Kepada Kalau Bapa Batu Batu Kita Menuju Ke Tanam Jago Tapi Jago Yang Khusus Makanan Ternam Jadi Ada Sapi Yang Sudah Ikat Itu Jago Hanya Buang Waktu Musimunya Buang Ternam Jadi Dia Makan Jago Enak Jadi Nanti Kita Siapkan Tapi Saya Maksudkan TGPS Itu Bukan Tanam Jago Bukan Bodoh Karena Jago Jual Jago Beli Sapi Batang Jago Makan Sapi Bukan Pihar Sering Atau Ring Beko Di Situ Angga Persema Nanti Kita Potong Rukun Kiri Kanan Lari Kiri Ini Maksudkan Ini Kita Bukan Ternyata Bagus Nanti Saya Minta Kadis Pertandingan Untuk Ajar Bagaimana Bikin Itu Simpan Biar Tiga Tahun Tidak Usah Jadi Simpan Batang Tiga Tahun Tidak Usah Simpan Rukun Tiga Tahun Tidak Usah Jadi Musim Kemaruh Minat Tidak Lari Dimana Makan Sudah Siapkan Makan 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 Musim Kemaruh Kalau Di Eropa Musim Karena Musim Dingin Sarju Turun Tidak Terus Makan Makan Sapi Kam Susi Buat Tiga Tahun Kita Punya Tidak Ada Karena Itu Sapi Tanya Satu Bari Sudah Orang Punya Saya Cari Makan Sapi Ini Kamu Milik Sapi Tidak Ada Saya Tidak 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 Sapi Kita Siap Betul Lahannya Pulau Tolong Disiapan Berapa Lahannya Bisa Ditang Pada Musim Hujan Nah Musim Hujan Kita Bisa Tanam Dua Kali Tanam Satu Kalinya Itu Pada Saat Nanti Mungkin Oktober Atau November Menuju Ke Februari Begitu Dia Umur Jagung 70 Hari Potong Kuang Yang Jagung Semua Dengab Daun Hingga Bisa Tanam Lagi Jadi Jago Pan Jago Seumur Satu Kuran Jadi Jagung Panen Satu Hari 70 Hari Kita Potong Daun Tanam Lagi Disitu Maka 30 Hari Lagi Kita Panen 30 Hari Jago Seumur Satu Bulan Waktu Kita Panen Yang Satu Di bawah Sudah Satu Bulan Maka Satu Bulan Panen Lagi Dua Bulan Lebih Lagi Dua Bulan Sepuluh Hari Lagi Kita Sudah Panen Itu Maksud Jadi Panen Dua Kali Walaupun Panang Mesin Hujan Hujannya Cuma Empat Bulan Lima Bulan Kita Panen Dalam Dua Kali Itu Dilarang Dari Semua Barat Daya Panen Caranya Potong Daun Supaya Bisa Disisi Disitu Kita Akan Atur Senti Bisa Dibatir Disana Tapi Nomor Satu Disitu Nanti Kita Atur Supaya Ada Ikan Air Tawor Supaya Anak Dan Bisa Makan Ikan Jual Disitu Sekitar Disitu Ikan Lalu Dicarak Disitu Ada Air Tawor Disitu Makan Ikan Air Tawar Supaya Otak Bintang Sedikit Kelor Ada Tidak Disana Beratusan Hektare Bisa Tanam Kelor Kelor Tunggu Dimana Saja Tanam Yang Banyak Sekarang Kita Punya Pabrik Dapat Ragnamo Mungkin Sekitar Tiga Bulan Lagi Pabrik Sudah Kejari Nanti Kami Siapkan Mesin Pengering Dekat Disitu Supaya Jual Datang Jual Jadi Nanti Siapkan Mesin Pengering Ini Mereli Banyak Peluang Kita Otak Tidak Jalan Jadi Tidak Sebenarnya Kali Jalan 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 Saya Masa Gubernur Minimal Saya Tidur Di Kampung Sudah Dua Kampung Tidur Di Ampuan Tidur Di Ampuan Tidur Di Kampung Barat Tidur Depan Mana Bupati Tidur Tidak Orang Situ Dari Bupati As Situ Juga Tidak Tidak Disitu Tidak Makanya Tidak Tidak Kemudian Tidak Kemudian Kamu Dan untuk berhasil jalan kami panjang. Mbak Desa, macam-macam, kaya, kami masyarakat bergerak sendiri. Kami bergerak sendiri, tetapi tentunya benar tidak mengharapkan dukungan. Tetapkan Mbak Yaminan, kami turun-turun. Seperti yang pemerintah di belakang kami, kami coba ketemu bapak kami yang ada di provinsi, Bapak Victor Laiskoda, dan keinginannya luar biasa. Satu kata, amfalan bisa, semua bisa, karena perotong sote bisa. Itu yang menjaga cita-cita kami, Bapak Gubernur. Dan tentunya arahan, nesehat, dan menjaga dari Bapak Gubernur. Untuk kami, masyarakat-masing, pada kesempatan sore ini, kami sangat mengharapkan dengan kondisi-kondisi wilayah, kondisi yang ada pada wilayah kami, pertanian, keperenangan, dan selanjutnya mungkin ada terbosa-terbosa lain yang akan disampaikan pada kesempatan kami mengharapkan sore hari ini, mengharapkan singkatnya seperti ini, dan waktu saya kemuliaan. Terima kasih, Bapak Gubernur.